Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menyatakan siap maju menjadi calon gubernur, Cagup, Jakarta dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan Ahok dalam acara, Ask Ahok Anything, di Hardspace, Jalan Ke Hawahid Hashim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Juni 2024. Kalau saya dikasih kesempatan menjadi gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya, kata Ahok di lokasi. Ahok mengaku sudah belajar banyak sejak dipenjara dalam kasus penistaan agama menjelang. Pilkada DKI Jakarta 2017, lagi pula, kata dia, dirinya sudah melakukan banyak terobosan selama 4 tahun menjadi komisaris utama PT Pertamina, Persero. Kendati demikian, Ahok menyatakan PDIP tak bisa mengusung sendiri calon gubernur wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sebab, perolehan kursi PDIP di Jakarta hasil pemilu legislatif 2024 hanya 15 kursi, sehingga harus bekerja sama dengan partai lain. Saya sulit maju Jakarta lagi, ini secara teori karena partai pendukung saya itu kemungkinan enggak dapat kerja sama untuk memajukan, ujarnya. Nama Ahok memang belakangan dipertimbangkan PDIP untuk kembali diusung di Pilkada Jakarta 2024. Namun, hingga kini partai berlambang banteng moncong putih itu belum memutuskannya, di sisi lain, saat ini calon gubernur. Jakarta Petahana Anies Baswedan sudah memastikan diri bakal maju pada Pilkada Jakarta 2024, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mengawali sebagai parpol yang telah memberikan dukungan untuk Anies Baswedan maju ke Pilkub Jakarta 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.